Yang pemirsa tingkatkan partisipan pemilu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, ajak masyarakat sukseskan pemilu dengan datang menyoblos ke TPS dan jagan golput. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk menggunakan hak pilih pada pencoblosan besok, Rabu 14 Februari 2024. Edi Purwanto menyebut bahwa dengan datang ke TPS dan mencoblos, menandakan bahwa demokrasi masih berjalan. Edi Purwanto juga mengajak masyarakat untuk tetap memilih dengan santun dan menjaga keamanan serta ketertiban. Perbedaan dalam pilihan, dikatakan Edi Purwanto, merupakan hak masing-masing masyarakat agar mampu menghargai perbedaan dalam pemilihan. Sementara itu, Edi Purwanto mengatakan bahwa golput bukanlah suatu pilihan yang tepat. Karena dengan melakukan golput justru merugikan demokrasi dengan mengurangi legitimasi hasil pemilu. Di sisi lain, Edi Purwanto meyakini bahwa partisipasi masyarakat Provinsi Jambi di pemilu 2024 ini meningkat. Pertisipasi pemilu ini saya optimis di atas 80%. Ada misalnya gerakan-gerakan calik di luar biasa, kompaten kota, provinsi, bangun RI pun figur-figurnya juga bagus-bagus. Jangan semua. Namun-amun dengan orang-orang begini, banyak yang ideolah-ideolah mereka maju ikut konteksasi ini, membangun kesadaran kolektif seluruh masyarakat untuk datang ke BPS. Ayo sama-sama kita datang ke BPS karena suara mereka itu menentukan nasib bangsa kita ke depan bahwa itu ke pusat malah pun di daerah seperti itu.